hai oke Selamat sore hari ini mau unboxing untuk mp4 yang LRF dan cara penggunaan serta perawatan ini yang versi saya Oke yang kita dapat dari sini tuh pas seperti ini nah biasanya itu bawaan-bawaan dari di sana itu ini nv-nya sama real real ini bisa untuk saya bisa untuk real 11 dan real 22 serta ada tambahan misal nah ini colokan untuk powerbank jika darurat bawaan baterainya itu ada satu sebenarnya cuma ini yang satu beliin untuk bonus untuk om pemesan ini 3200 mAh sangat-sangat awet hai oke kita langsung saya saja untuk membukanya Hai nah ini tuh nv-nya pakai LRF jadi di yang kotak ini tuh rencindernya untuk rekam memori atau apa tinggalin kita coba dulu langkah-langkah besar oke ini untuk realnya itu bisa di ini macam-macam ya ada tempatnya sini bawah nah nanti biasanya itu untuk ke unit-unit sini itu harus pakai ring di tengah ringnya ada ringnya seperti ini nah ini biasanya untuk mengganjal yang paling belakang biar retikelnya itu bisa pas di tengah Hai nanti diusahakan masanya itu di belakang sini om ya Oke untuk pemasangan terus untuk cara menghidupkan Hai seperti biasa cara menghidupannya Hai seperti ini ini tombol on off Hai nah ini ini tombol 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 untuk on off Hai kelihatan untuk menghidupinya biasanya sih di pecat di pecat di tekan sekali itu di hidup Hai ini hidup ada retikelnya merah nah eh biasanya kalau kita untuk setting 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 apa itu namanya apa setting unit zero lah itu biasanya kita tembakin sekali di target perkenaannya mana nanti eh kita Arahkan cross nya itu ke target pertama kita target pertama kita terus kita target ini target menu sini tekan lama Hai nanti ketemu yang pilihan tidak ada kameranya ini ketemu pilihan itu pilih yang retikel adjustment retikel adjustment nah disitu ada ini ada B ada ada B ada X ada Y nah setelah Hai setelah ketemu disitu Hai setelah ketemu disitu ini tuh untuk geser ke atas kebawah ke atas kebawah ke atas kebawah ke atas kebawah Oh sorry untuk eh ke geser menu nya itu pakai yang tengah nah setelah di X atau di Y itu klik yang sini klik yang eh yang sini yang IR atau yang ini sama saja bisa untuk di ini nah eh setelah nah sini lah bentar setelah omnya zero toh nanti itu bisa di ini om mohon maaf ini kameranya cuma satu enggak kelihatan nah seperti nanti itu dia itu seperti motret kita arahkan cross nya ke target kita arahkan nah klik sini klik sini klik nah itu dia nanti motret setelah motret kita itu geser geser eh kalau yang sini kanan ini kiri kita geser ke kanan ke misal misal kurang ke kanan ya kita geser ke kanan setelah sudah kita klik untuk yang tengah biar geser Y itu atas bawah nah kita pasin dulu pasin nah setelah eh pas di eh Y kita eh geser lagi ini ini oke sih oke terus kita pilih style style itu macam-macam retikelnya terus color itu warna nah setelah eh semuanya sudah oke kita pilih save save itu nanti sampai dia itu keluar yes setelah yes kita pejet setelah yes kita pejet tengah seperti itu itu untuk setting mungkin di konten YouTube YouTube yang lain lebih jelas karena kameranya mungkin dua lah atau berapa nah untuk ngidupin IR itu eh di pejet sampai hitam putih terus di pejet lagi sekali nah itu IR nya nyala kalau mau laser ini pejet sekali tiktik nih lasernya eh nyala nah matiin pejet sekali lagi nah untuk matiin IR itu sama di pejet lama nah itu udah langsung kembali nah untuk penggunaan biasanya sih eh di stand B stand B itu pejet sekali ini dia itu stand B stand B untuk tidak perlu pejet lama tidak perlu pejet lama untuk di pejet sekali ini stand B jadi di pejet ini langsung on cuma untuk pemakaian baterainya biasanya lebih burus kalau saya sih biasanya tak matiin tak matiin total sampai off nah ketika nemu buruan baru tak pejet ini dia langsung nyala cuma dia itu proses dari awal cuma kalau sudah kalau sudah kalau sudah sudah oke udah kita matiin nah kalau untuk perawatan unit-unit elektronik seperti ini ini itu misal tidak dipakai baterainya copot ini penting baterainya harus dicopot biar awet biar tidak ada ini untuk memori disini nah untuk ngerekam oh iya yang ini LRF lupa kalau untuk ngerekam eh ini ada gambar recorder ini recorder itu di pejet lama sampai yang layar pojok eh kiri atas itu ada eh apa itu namanya ada menit ini jam mulai seperti itu untuk eh rang vindernya juga rang vindernya kan masalahnya rang vindernya di sebelah sini nah misal nanti targetnya ya misal targetnya disini jadi arahkan disitu nanti ada panah plus arahkan plus apa itu namanya arah panahnya itu plusnya kegeser kesini jadi untuk ngecek jaraknya itu berapa dulu jadi karena rang vindernya itu diada di sebelah kanan sekop seperti itu untuk pengenalan untuk unit ini udah cukup mungkin bisa lihat di youtube-youtube yang lain yang lebih jelas untuk penjelasannya oke ini versi saya semoga bermanfaat terima kasih untuk bawaan charger itu emang gak ada dari nv4 jadi pakai itu lom charger kodok untuk ngecas ini itu lebih efektif untuk bawaannya untuk bawaannya emang emang gak ada harus beli sendiri murah itu paling sekitar 30 ribuan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih